Al-Fatihah 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 dibangun oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Mereka sengaja membangun masjid tersebut untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Untuk mengintai kaum muslimin. Memecahkan jamaah kaum muslimin. Dan Allah SWT tahu hal tersebut. Sehingga Allah pun larang Nabi kita SAW untuk melaksanakan surat di masjid tersebut. Itu adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang berikutnya berkaitan tentang kisah seseorang yang dahulu dia telah bernazar ingin menyembelih hewan sesembelihan di satu tempat namanya Buwanah. Maka setelah dia ingin menunaikan nazarnya itu dia meminta fatwa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun bertanya kepada orang tersebut Apakah di tempat yang engkau akan menyembeli di situ ada berhala-berhala yang disembah selain Allah SWT? Maka orang tersebut pun menjawab tidak ada. Kemudian Nabi bertanya lagi apakah di sana dilakukan ritual-ritual hari raya dan yang semisal dengan itu ya maksudnya hari raya selain Islam maka orang tadi pun berkata tidak ada juga. Maka Nabi pun mengatakan laksanakan nazarmu itu. Artinya terkala di tempat penyembelihan itu tidak ada momen ataupun tidak dijadikan tempat yang dibiasakan menyembeli kepada selain Allah maka hukum asalnya dibolehkan kita menyembeli di tempat tersebut. Namun apabila di tempat tersebut ya telah dijadikan tempat penyembelihan kepada selain Allah maka tidak boleh ya seseorang ya melakukan penyembelihan di tempat tersebut walaupun tujuannya untuk Allah SWT. Jadi intinya bahwasannya syariat kita mengatur di dalam hal peribadatan. ya bukan hanya tata caranya saja ya akan tetapi juga tempatnya juga diatur. Ya inilah agama Islam agama yang sempurna mengatur semua lini kehidupan. Demikian pula semua lini peribadatan. Tidak ada yang meluput satupun. Oleh karenanya Nabi telah menyebutkan di dalam hadisnya tidak ada satupun amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga melainkan telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Demikian pula tak lewat satupun amalan perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka melainkan telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya syariat itu telah tuntas, telah disampaikan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ada pun pembahasan kita pada kesempatan kali ini sebagaimana dituliskan oleh penulis. Masih ada sedikit kaitannya dengan bab sebelumnya. Di sini penulis membawakan judul yaitu termasuk kesyirikan, praktek kesyirikan yaitu bernazar kepada selain Allah SWT. Seseorang bernazar kepada selain Allah SWT itu merupakan bentuk, salah satu bentuk kesyirikan. Maka sebelum kita jauh membahas permasalahan ini maka sedikit berkaitan tentang nazar ini bahwasannya nazar ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama yaitu Nazar itu artinya adalah seseorang mewajibkan terhadap dirinya suatu amalan yang mana syariat sendiri sebenarnya tidak mewajibkan kepadanya. Misalnya seseorang mengatakan terkala saya lulus di suatu tempat di suatu lembaga pendidikan saya akan puasa tiga hari. Maka dengan ucapannya ini dia wajib menunaikannya itu. Karena dia telah mewajibkan terhadap dirinya sesuatu amalan padahal syariat sendiri tidak mewajibkan hal tersebut. Ini adalah pengertian daripada nazar itu sendiri. Yaitu seseorang melazimkan ataupun mewajibkan terhadap dirinya suatu amalan yang mana syariat sendiri tidak mewajibkan hal tersebut kepadanya. Ini poin yang pertama yang harus kita pahami. Poin yang berikutnya bahwasannya nazar itu sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan kepada seseorang. Dalam artian bukan berarti dengan nazar tersebut takdir yang ada di sisi Allah itu bisa berubah. Ya. Oleh karena disebutkan di dalam hadis ya. Dia itu laya'ati bi khairin ya. Wa innama yustakhrajubihi minal bakhil ya. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Tidak mendatangkan apa yang seseorang inginkan. Atau tidak menolak apa yang seorang takuti. Akan tetapi dia itu keluar dari orang-orang yang pelit. Ya. Nazar itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang pelit. Ini kata Nabi SAW. Ya. Karena dia mau melakukan sesuatu melakukan amalan tatkala ada sesuatu yang dia dapatkan. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Tatkala ya seseorang diterima di suatu tempat ya lembaga pendidikan dia baru mau melakukan amalan baru mau berpuasa. Artinya ketika dia tidak diterima maka dia tidak mau melakukan amalan. Ini yang disebut tadi bahwasannya Nazar itu tidaklah dilakukan kecuali orang-orang yang pelit. Ya. Ini poin yang kedua yang harus kita pahami. Yang pertama tadi bahwasannya Nazar ini apa tadi kita katakan termasuk ibadah ataupun yang ketiga yang perlu kita tekankan bahwasannya Nazar ini sebenarnya pada asalnya tidak disyariatkan. Akan tetapi tatkala dia diucapkan ya. Maka seseorang yang melaksanakannya atau menunaikan Nazar tersebut dia akan mendapatkan pujian. Ya. Sebagaimana nanti kita bacakan ya. Tentang hal tersebut. Ya. Para ulama mengatakan hukumnya sebenarnya mengucapkan Nazar itu makroh. Ya. Hukum asalnya seseorang bernazar. Akan tetapi tatkala dia telah bernazar ya. Kemudian dia melaksanakan Nazaran tersebut tentunya Nazar yang tidak berbau kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mendapatkan pujian. Ya. Karena dia termasuk dalam dalam hal ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana sharruhu mustatira. Ya. Tetkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan kebaikan. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan Nazar. Ya. Tetkala mereka bernazar mereka tunaikan. Mereka tepati. Ya. wa yakhafuna yauman kana sharruhu mustatira. Kemudian mereka pun takut terhadap ya hari yang mana azabnya itu meliputi dari semua semua sisi. Ya. Ini adalah sifat orang-orang yang baik. Ya. Insya Allah akan kita sambung pembahasannya setelah jidang. Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema termasuk amalan kesyirikan ataupun praktik kesyirikan yaitu nazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah kita bacakan tadi ya dalil yang berkaitan tentang tema ini yaitu di dalam surah Al-Insan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawmangka nasyarruhu mustatira. Ya. Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka yaitu mereka yang menunaikan nazar mereka menepati nazar mereka dan mereka adalah orang-orang yang takut terhadap ya hari dimana hari tersebut ya azab meliputi dari semua sisi yaitu takut kepada hari kiamat ya intinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang menunaikan nazar itu ya termasuk dalam orang-orang yang orang-orang yang berbuat kebaikan ya dalam artian ini termasuk dari ya perbuatan ibadah yang Allah sukai ya yaitu menunaikan nazar perlu digaris bawahi menunaikan nazar artinya setelah seseorang telah bernazar ya mengucapkan sesuatu ya lantas dia menunaikannya maka Allah puji orang tersebut tentunya nazar yang dimaksud adalah nazar yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya ya ada nazar yang memang dia ya di dalamnya mengandung kemaksiatan ya misalnya seseorang mengatakan ya ketika saya lulus di suatu tempat saya akan minum khamar ya dia bernazar demikian ya walaupun hukumnya dia seharusnya ya menunaikan nazarnya akan tetapi nazarnya disini bentuknya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia dia tidak melaksanakan atau tidak menunaikannya ya jadi intinya Allah menyebutkan di dalam ini bahwasannya Allah mengatakan dan memuji mereka orang-orang yang menunaikan nazarnya dan tidaklah Allah memuji suatu perbuatan melainkan perbuatan tersebut adalah ibadah yang dicintai dan diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-Baqarah wama anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nadhrin fa'innallaha ya'alamuh ya di dalam surat al-Baqarah ayat 270 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wama anfaqtum min nafaqah apa yang kalian nafkakan ya daripada ya nafkah itu ataupun apa yang kalian nazarkan sesungguhnya Allah mengetahuinya ya intinya semua perbuatan kita Allah mengetahuinya apa yang kita keluarkan dari rezeki kita kita nafkahkan kepada keluarga kita ya demikian pula kita keluarkan zakatnya sodakahnya ya dan semuanya itu termasuk di dalamnya nazar maka Allah mengetahui semuanya itu maksudnya apa? kalau Allah telah mengetahui berarti Allah akan membalasnya ya ketika perbuatan itu baik tentu balasannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya apabila perbuatan itu adalah kemungkaran tentunya balasannya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwasannya Allah mengetahui ya nazar yang seseorang lakukan ya tentunya konsekuensi pengetahuan Allah itu adalah Allah akan balas ya dan ini adalah suatu kebaikan ya nazar ketika dia ditunaikan adalah kebaikan tentunya akan mendapatkan ya balasan kebaikan dari dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah kita ketahui al-jazah min jinsil amal balasan itu sesuai dengan perbuatan tidak mungkin keluar daripada itu ya ini adalah kaedah umum yang harus kita pahami ya semuanya bahwasannya semua balasan itu setimpal ya dengan yang kita lakukan ya artinya apa Allah tidak pernah menzalimi seseorang siapapun orangnya Allah akan berikan kepada seseorang itu balasan sesuai ya dengan apa yang telah ia lakukan ya dia akan mendapatkan haknya sesuai yang dia lakukan ya Allah tidak akan menzalimi siapapun ya kalau seseorang banyak melakukan kebaikan ya dia akan mendapatkan banyak balasan nanti di sisi Allah SWT dan ingat bahwasannya surga Allah SWT itu bertingkat tingkat ya tingkatan yang pertama beda dengan yang kedua yang kedua beda dengan yang ketiga seterusnya begitu jadi jangan dikatakan yang penting seseorang masuk surga saja tidak akan tetapi bagaimana seseorang bisa ya mendapatkan leper tertinggi dari surga itu ya oleh karenanya kita bukan hanya beramal akan tetapi berlomba-lomba dalam beramal berlomba-lomba dalam kebaikan karena apa itu tadi surga Allah itu bertingkat tingkat ya jadi bukan hanya visi kita itu masuk ke dalam surga bukan akan tetapi bagaimana kita bisa mencapai puncak tertinggi dari surga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya nikmat yang ada di puncak tertinggi beda dengan ada yang nikmat yang ada di bawahnya ya demikian pula neraka Allah subhanahu wa ta'ala layaknya surga itu bertingkat-tingkat neraka Allah subhanahu wa ta'ala juga demikian Allah akan balas seseorang itu sesuai dengan ya tingkat amalan yang dia lakukan Allah tidak tidak pernah menzelimi siapapun ya jadi di dalam ayat ini sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu ya Allah mengetahui apa yang kita keluarkan dari sodakah dari nafkah ya dan semuanya itu tentunya konsekuensinya tetkala Allah mengetahui apa konsekuensinya Allah akan balas ya bukan hanya sekedar Allah mengetahui tentunya keyakinan kita bahwasannya segala sesuatu itu pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah mengetahui khususannya hidup kita bukan hanya di dunia ini saja ya kita sudah mengetahui kampung halaman kita adalah akhirat ya tempat dimana kita dibalas ya yang melakukan kebaikan dibalas sebaliknya juga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya berkaitan tentang tema kita orang yang bernazar kemudian di tepat nazarnya dia juga akan mendapatkan ya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi sebagaimana telah kita sebutkan ya bernazar sebagaimana disebutkan oleh para ulama hukum asalnya ya sebaiknya seseorang tidak bernazar ya namun dia melakukan apa yang dia inginkan setelah seseorang ingin ya diterima di suatu lembaga pendidikan maka dia berusaha dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti seseorang dengan dia bernazar itu ya Allah mudahkan ya kelulusannya tidak demikian atau Allah rubah takdir ya lantaran dia bernazar tidak ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi inna hulayati bilkhairin nazar itu tidak mendatangkan kebaikan ya bahkan dia itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang pelit ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian poin yang berikutnya juga bahwasannya para ulama membagi bahwasannya nazar itu menjadi dua bagian ya ada yang dia sifatnya itu mu'alak ya digantung ya ada yang dia tidak digantung dalam artian yang pertama itu dia nazar yang bersyarat ya seperti ucapan kalau saya diterima di tempat kerja ini saya akan pergi umrah misalnya ini nazar yang mu'alak yang dia digantung digantung dengan syarat tertentu ya ada juga yang dia sifatnya tidak digantungkan dengan suatu syarat apapun ya seseorang mengucapkan ya saya akan ya berpuasa lima hari berturut-turut misalnya ya ini juga termasuk ya nazar yang harus ditunaikan dan tentunya sebagai yang telah kita sebutkan nazar tersebut yang ditunaikan yang tidak yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya oh muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu adalah dalil yang kedua ya yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ya nazar yang dilakukan yang diucapkan oleh seseorang sehingga konsekuensinya Allah akan balas ya kemudian yang berikutnya disebutkan wafis sahih an aishyata radiyallahu anha an rasulallah sallallahu alaih sallam aqal man nazara an yuti'allah fal yuti'ahu wa man nazara an ya'si'allah falayasihi ya disebutkan di dalam kitab sahih as sahih ya maksudnya disini al-imam al-bukhari bahwasannya dari Aisyah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriazainya bahwasannya rasulullah sallallahu alaih suatu ketika pernah bersabda man nazara an yuti'allah fal yuti'ahu bareng siapa yang bernazar dan isi nazarnya itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tunaikan dia lakukan nazarnya wa man nazara an ya'si'allah falayasihi akan tetapi yang bernazar dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah maka dia tinggalkan itu nazarnya ya kita katakan tadi bahwasannya menunaikan nazar itu hukum asalnya wajib dan Allah puji orang-orang yang menunaikan nazar tentunya telah kita sebutkan tadi tidaklah Allah memuji melainkan pasti itu adalah suatu amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi disini ada syarat yang harus diperhatikan bahwasannya yang bernazar dan nazarnya itu bentuknya maksiat kepada Allah maka dia tidak melakukan nazarnya itu jangan dilaksanakan jangan ditunaikan karena apa? karena isinya maksiat kepada Allah suatu yang tidak dicintai dan diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tinggalkan tidak tunaikan nazarnya tersebut insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jidah berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah yamma ba'du kaum muslimin para pemirsa salam tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam pembahasan syarah dari kitabu ta'id semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menunjukkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini masih di dalam tema ya termasuk praktek kesyirikan yaitu seseorang bernadhar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya karena apa nazar itu adalah ibadah sebagaimana telah kita sebutkan tadi orang-orang yang menunaikan nazar dia dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana telah kita bacakan di dalam surat al-insan ya yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira kalau Allah menyebutkan orang-orang sifat-sifat orang yang baik Allah katakan mereka adalah yang menunaikan nazar mereka ya dan mereka adalah orang-orang yang takut pada hari kiamat hari dimana ya dari segala penjuru itu datang azab Allah subhanahu wa ta'ala ya itu poin yang berikutnya kemudian telah kita bacakan tadi beberapa dalil ya baik dari Al-Quran demikian dari hadis Nabi yang terakhir yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah bersabda bareng siapa yang dia bernazar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia wajib tunaikan sebaliknya apabila bernazar dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah maka dia tidak tunaikan disini mu'alib mengatakan orang siapa yang bernazar maksiat maka dia tidak boleh menunaikannya sebagaimana jelas di dalam hadis sebaliknya orang yang bernazar untuk taat kepada Allah maka wajib hukumnya wajib dia menunaikan nazarnya tersebut sama 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 saja ketaatan yang dia nazarkannya itu apakah dia wajib ataupun sunnah wajib misalnya birul walidain seseorang misalnya bernazar ingin melakukan ketaatan kepada kedua orang tua maka wajib dia melakukannya ataupun yang mustahab misalnya puasa sunnah apabila seseorang bernazar ingin berbir kepada kedua orang tuanya maka wajib baginya menunaikan nazaran tersebut karena dua sebab yang pertama karena Allah sendiri yang perintahkan untuk birul walidain tanpa pun dia bernazar sebenarnya dia wajib berbuat baik berbakti kepada kedua orang tuanya sebab kedua yang membuat dia wajib menunaikan nazarnya karena ini adalah bentuk penunaian terhadap nazarnya karena dia telah menyebutkan telah mewajibkan terhadap dirinya sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwasannya nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri apa yang syariat sendiri tidak mewajibkan kepadanya ya apabila seseorang bernazar supaya bisa menghisap rakok maka baginya tidak ada kewajiban untuk menunaikan nazarnya tersebut bahkan dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena isinya merusak dan itu merupakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghisap rokok itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena banyak sekali mudarat yang timbul darinya tentunya yang pertama dia telah menghambur-hamburkan hartanya yang seharusnya dia bisa menapkahi keluarganya dengan uang tersebut dia bisa membeli makanan dan minuman yang halal namun tetkala dialihkan untuk hal-hal demikian maka dia telah menyianyikan harta Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua bisa merusak badannya sendiri badan kita ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan ada yang berusaha merusaknya karena apa? karena Allah akan tanya nikmat yang Allah berikan kepada kita apakah kita gunakan untuk kemaksiatan atau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang bernazar yang isinya maksiat suatu yang tidak dicintai dan diridoy oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan ditunaikan nazarnya tersebut akan tetapi dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengulangi hal tersebut kemudian penulis mengatakan apakah orang tersebut yang tidak menunaikan nazar maksiat tadi dia harus bayar kafarat atau melakukan kafarat yamin jawabannya ada khilap silang pendapat dari para ulama jadi kata penulis nazar itu berlaku padanya ada lima hukum bisa jadi dia itu wajib bahkan bisa jadi dia mustahab sunnah bahkan bisa jadi dia mubah saja atau bahkan bisa haram bahkan bisa juga makruh ada ada pun nazar yang wajib dan mustahab maka wajib hukumnya ditunaikan sebagaimana telah kita sebutkan tadi bernazar ingin berbuat baik kepada kedua orang tua maka ini wajib maka hukumnya pun wajib ditunaikan atau seseorang bernazar ingin melakukan sholat duha sholat duha hukumnya sunnah maka juga dia wajib untuk ditunaikan ketika seseorang bernazar sesuatu yang sunnah saja maka itu pun wajib dia dia tunaikan nazarnya tersebut akan tetapi yang bernazar maksiat seperti bernazar supaya bisa minum khamar ataupun menghisap rokok ataupun berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya atau yang semisal dengan itu maka tidak ada disitu kewajiban tidak boleh bahkan untuk menunaikan nazarnya bahkan dia itu harus bertobat dan dia menebus nazarnya itu dengan kafarat yamin apa itu kafarat yamin yaitu seseorang memberikan makan 10 orang budak ataupun memberikan makan 10 orang ataupun memberikan pakaian 10 orang ataupun memerdekakan budak kalau tidak sanggup tiga perkara ini maka dia berpuasa tiga hari dia berpuasa tiga hari ini adalah bentuk kafarat ketika seseorang bernazar dan nazarnya maksiat dan dia tidak melaksanakan nazaran tersebut karena isinya maksiat dia bertobat dan dia bayar ataupun melakukan kafarat tadi intilah kita sebutkan tadi empat hal pilih salah satunya kalau tidak bisa tiga hal yang pertama maka dia pilih yang terakhir yaitu berpuasa tiga hari jadi itu dia hukum daripada menunaikan nazar ketika nazarnya itu isinya adalah suatu yang wajib ataupun suatu yang sunnah maka dia wajib ditunaikan ketika seseorang misalnya disebutkan dalam contoh ini bernazar agar berbakti kepada kedua orang tua maka wajib tidak boleh seseorang itu meninggalkan nazarnya tidak boleh wajib hukumnya demikian pula ketika dia bernazar sesuatu yang sunnah misalnya seseorang mengatakan ketika saya lulus di tempat ini maka saya akan melaksanakan umrah ya umrah hukumnya sunnah maka dia juga wajib menunaikan nazarnya tadi ya menunaikan nazarnya tadi karena Nabi katakan sendiri siapa yang bernazar dalam ketaatan ya taat ini kan luas baik dia itu yang sifatnya wajib ataupun sunnah maka dia harus tunaikan harus tunaikan karena jangan sembarangan bernazar ya karena ketika dia telah diucapkan dia wajib ditunaikan ya telah kita sebutkan tadi sebenarnya ya nazar itu ya makruh hukumnya ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang tentunya sifatnya ini yang bersyarat dia ketika dia ingin lulus di suatu tempat kemudian dia bernazar ya hukumnya itu makru ya artinya apa makru tidak disukai ya jangan dilakukan ya karena dia tidak tidak bisa mengubah takdir ya bukan berarti dengan nazar itu seseorang akan dimudahkan urusannya bukan namun syariat kita mengatakan ketika sudah terucap nazar tersebut dia diperinci apabila ucapan tersebut adalah suatu kewajiban seperti berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya ataupun suatu yang sunnah maka dia wajib laksanakan itu dan setelah dia melaksanakannya Allah puji orang tersebut karena dia telah melaksanakan konsekuensi apa yang dia nazarkan tersebut apabila nazarnya itu siapatnya kemaksiatan kepada Allah seperti contoh tadi meminum khomar berzina dan lain sebagainya maka dia tidak boleh melaksanakan nazarnya tersebut bahkan dia harus bertobat dan dia membayar kafarat yang telah kita sebutkan tadi demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada diri kita semua supaya kita bisa terus berjalan di muka bumi ini di dalam di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi S.A.W. demikian kira yang bisa kita sampaikan waakhiru da'wah nanilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. S.A.W. T.A.W. S.A.W. T.A.W. S.A.W. Terima kasih telah menonton